Peran serta pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung kemajuan daerah di Bangka Belitung saat ini mulai terjalin dengan baik. Dikukukannya Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Bangka Belitung di kawasan wisata pantai Tanjuk Layang merupakan langkah strategis pemerintah guna mendorong keberlanjutan peran pihak swasta dan masyarakat dalam memperhatikan dan membantu kondisi sosial ekonomi yang terjadi di provinsi ini. Menurut PJ Gubernur Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, melalui pengukuhan ini dirinya berharap agar para peserta sosial dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama masyarakat demi keberlanjutan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. PSM ini kita harapkan kepedulian masyarakat dengan sesama itu semakin baik di provinsi Bangka Belitung. Jadi tidak hanya masyarakat, tapi semua perusahaan, dunia usaha juga bersama-sama membangun Bangka Belitung. Jadi kalau kita berbicara tentang good governance, tidak hanya pemerintah, swasta, dan masyarakat bareng-bareng. Nah, IPSM ini adalah bentuk kepedulian bersama. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut di provinsi kita. Usai pengukuhan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Bangka Belitung, PJ Gubernur juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat prasejahtera, manula, dan anak yatim yang ada di Kabupaten Belitung. Dari Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, TV Indra, FRI Bangka Belitung, mengaporkan. Dari Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, TV Indra, Fri Bangka 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 Belitung, TV Indra, 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 TV Indra,